Halo, kembali lagi di video saya yang membahas tentang motor Honda ADV dan kali ini saya ingin membahas tentang motor Honda ADV setelah 2 tahun pemakaian jadi ada kendala apa aja dan juga kondisinya seperti apa setelah 2 tahun saya pakai motor ini dan pertama-tama yang menjadi kendala dari motor Honda ADV ini adalah mesinnya mesinnya itu entah kenapa jadi agak kayak mirip-mirip aerok jadi kayak agak ngorok-ngorok gitu lah suaranya jadi mirip kayak aerok dan getarannya juga berasa dan saya udah ganti CVT, roller CVT itu sebanyak 2 kali selama 2 tahun dan itu hal yang wajar kemudian juga ganti disini filter, filternya udah ganti juga selama 2 tahun ini dan juga setelah 2 tahun si remnya ini bermasalah nih si sensor pengeramannya jadi kalau misalkan kita nyalain nih nah ini si rem belakangnya nyala terus nih jadi harus diginikan nih harusnya kan gini dia tidak ngeram kalau dilepas tapi ini masih ngerem terus karena si apa namanya nih benda disini ini bermasalah nih jadi harus diganti kemudian juga kalau kalian pakai motor Honda ADV ini kan bannya dual purpose ya dual purpose ini dia cocoknya untuk di jalan yang bukan jalan asfal nah kalau dipakai untuk jalan asfal atau jalan kota gitu ya nah dia si tahu-tahunya ini dia jadi gak rata nih yang ausnya nih jadi gak rata ban depan belakang jadi kalau misalkan kalian punya motor ini kalau misalkan dipakainya di perkotaan baiknya jangan menggunakan ban dual purpose ganti aja ban yang biasa untuk di jalanan kota karena sayang ini ausnya jadi berbeda-beda nih kemudian setelah 2 tahun pemakaian juga motor ini jadi buluk ya jadi buluk jadi bodinya banyak baret-baret ya wajar lah ya dipakai ini baret kemudian disini juga pada pudar yang warna hitamnya dan juga ada beberapa karat di knalpot dan di shock breakernya juga dan juga disini itu bekas pakai black fix eh black fix black magic ini jadi gak rata hitamnya jadi belang-belang ini juga sama oh iya kemudian disini juga nih ini juga jadi pudar nih bagian buka tutup jok dan tangki dan juga yang parah nih tangki nih tangki tangkinya macet tuh buka tutup tangkinya nah tuh jadi udah gak mulus lagi padahal udah dibenerin tapi ya masih kayak gini ini yang parah oh iya selama 2 tahun juga saya udah ganti kampas rem karena udah habis oh iya kemudian ini nih apa namanya windshieldnya jadi agak macet untuk buka tutupnya buka tutup turunin naikinnya jadi tuh agak macet ya harus dikasih pelumas nah ini udah agak macet tuh jadi agak susah nih untuk naikin dan turunin windshieldnya ini dan juga setelah 2 tahun akinya soak ya akinya karena saya sering pake alarm dan akinya soak tapi masih bisa dipake dan juga yang terakhir remote nya remote nya padahal udah 2 tahun tapi masih ada baterai nya jadi masih bisa dipake remote nya itu ya itu aja sih untuk motor Honda ADV setelah 2 tahun pemakaian yang dimana ya wajar lah banyak lecet-lecet kemudian bannya udah banyak yang aus dan juga rem nya udah ganti juga kampas rem nya dan ini ada bermasalah harus diganti dan mesin nya mesin nya jadi jadi bergetar agak lumayan dan suaranya ya itu suaranya kayak jadi mirip kayak aerox ya agak ngorok gitu oke itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat sharing-sharing tentang motor Honda ADV setelah 2 tahun pemakaian dah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati